Halo sahabat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 16 November 2024. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Selandia Baru saat pertemuan bilateral di Peru. Pemerintah Selandia Baru memberikan apresiasi khusus atas kerjasama Indonesia dalam menyelesaikan pembebasan pilot Susi Air Kapten Filip, usai menjadi sandra selama 20 bulan di Tanah Papua. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bertanggung jawab atas capaian Timnas Indonesia, termasuk kekalahan 0-4 melawan Jepang pada Jumat malam. Erick menegaskan Indonesia belum tersisih dari kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena masih ada 5 pertandingan tersisa. Dan tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya, saya tahu eforio masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai, ya kita masih punya 5 game lagi, ya kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya, saya bertanggung jawab. Berita ketiga, kampanye dikembangan Jakarta Barat, Cagut Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil, akan menata ulang kota Jakarta untuk penanggulangan banjir. Sedangkan Cagut Jakarta nomor urut 3 Pramono Anu, ungkap 3 solusi banjir di Jakarta, diantaranya memaksimalkan fungsi pompa di Jakarta, hingga pengurukan sampah dikali. Namanya tata kota artinya menata segala urusan yang mendapati ruang kota. Banjir kan ngambil ruang sungai, kadang-kadang kalau banjir ngambil ruang jalan, ruang aspal, pasti akan jadi bagian strategi agar 5 tahun ke depan banjirnya berkurang sangat maksimal, kemacetan berkurang, polusi turun drastis, ekonomi kerakyatan kita lindungi, ekonomi besar juga kita perluas sebagai kota global. Nah itulah cita-cita Jakarta baru, Jakarta baru. Ya itu tadi, secara konsep saya tahu itu, termasuk di Jakarta ada 12 pompa, memang perlu ditambah, dan tidak semua pompa itu berfungsi dengan baik. Contohnya, ketika kemarin banjir yang lalu, hanya 6 pompa berfungsi. Harusnya ketika sebelum banjir terjadi, pompanya memang dipersiapkan dari awal. Sahabat Kompas TV itu dia 3 berita terpopuler untuk Anda. Saksikan top 3 news selainnya. Jangan lupa like, comment, and share channel Kompas TV.